Hello there, Fantech Atom Salah satu seri keyboardnya Fantech yang cukup digemari oleh para gamer budget Karena selain harganya memang terjangkau banget Itu ngasih sesuatu yang menarik pada keyboard di harga 200 ribuan Nah kali ini Fantech ngebawa lagi nih seri Atomnya Dengan versi yang terbaru Dan tentunya ada sedikit upgrade yang udah kalian tanyakan pada versi sebelumnya Dan ya, langsung aja kita mulai videonya Fantech Atom Mizu Edition Bisa dikatakan ini adalah upgrade dari Fantech Atom seri standar Atau seri sebelumnya Nah di seri Atom standar Layout yang diadarkan tuh cukup biasa ya TKL, Full Size, dan juga Full Size Compact dengan Knop Nah di seri Atom Mizu ini Full Size Compact dengan Knop ini masih dipertahankan Namun yang dua lagi ini datang dengan layout yang berbeda Yaitu 60% dan 75% Dan yang gue pegang sekarang adalah Full Size Compact Jadi kalau misalnya lo tertarik sama dua layout lainnya Lo bisa nonton review dari channel lain And this is it Fantech Atom 96 MK890 V2 Atau Fantech Atom 96 Mizu Edition Pertama, spill harganya dulu kali ya Ini tuh cuma di sekitaran 200 ribuan aja Harganya itu gak jauh berbeda dari seri yang sebelumnya Oke, jika lo udah pernah nonton video Atom 96 yang versi standar Sebenernya keyboard ini tuh hampir 80% masih sama Untuk build quality-nya masih sama aja ya Lokukan frame-nya juga masih sama Kabelnya masih nyangkut di keyboardnya Alias tidak detachable Knop dengan RGB light yang melingkarinnya Ini masih sama juga Legend yang digunakan pada keycaps-nya ini masih sama juga Dan yang berbeda ya dari tampak luarnya Memang cuma keycaps yang digunakan Jadi colorway keycaps-nya itu memang cukup spesial ya Variannya ada dua Cuma beda di alpha dan modifier-nya aja Tapi, jujur aja Warnanya ini memang se-eye-catching itu Bagus banget loh menangkurnanya Warna sky blue, navy, dan juga extras kuning Ini ngebuat keyboardnya tuh jadi keliatan premium banget Dan gue tuh suka ya sama keycaps dari full size compact Karena ini clean dan rapi Lo pada bisa lihat di layout yang 60% dan 75% Ini agak sesak ya kalau dilihat ya Karena legend-nya itu harus berbagi tempat dengan icon button lain Jadi kalau misalnya gue mau pindahin ini ke keyboard lain pun Kayaknya masih masuk dan masih cakep aja sih Plus, RGB light yang ada di keyboard-nya ini Lebih keluar warnanya Kalau misalnya lu pilih yang alpha-nya itu sky blue Ya, walaupun RGB-nya ini nggak tembus ke legend-nya atau ke huruf Tapi menurut gue ini langkah yang tepat Karena RGB-nya malah jadi kelihatan cakep banget di keyboard yang satu ini By the way, ngomongin RGB Ini punya 17 mode RGB yang bisa kita pilih Menggunakan function Fn plus garis miring Dan untuk atur intensitas cahaya dan juga kecepatan dari RGB-nya Bisa menggunakan Fn plus arrow key Udah gitu finishing keycaps-nya juga bagus banget ya Agak bertekstur gitu, jadi cukup nyaman di jari gue Oke, di video review Atom 96 versi standar Itu selalu muncul pertanyaan Switch-nya bisa diganti nggak? Jawabannya tentu saja tidak Tapi kalau misalnya lu tanya itu sekarang di video ini Jawabannya adalah iya Jadi, seperti menjawab pertanyaan kalian Fnk 8.9 Mizu Edition ini sekarang bisa ganti switch-nya Walaupun pilihan ganti switch-nya ini terbatas di 3 pin Tapi it's oke lah ya Karena pada akhirnya bisa ganti switch By the way, untuk switch yang digunakan Ini menggunakan switch dari Fnk itu sendiri ya Dan ya, kita coba langsung aja tes kriuk-nya Dan ya, kita coba langsung aja tes kriuk-nya Oke, untuk fill typing-nya sebenarnya biasa aja sih Ini bahkan bisa lu temuin di keyboard-keyboard dengan range harga yang sama Tapi ya, untuk poin plus-nya sih Ini masih bisa diubah dengan kosmisasi yang diberikan Yang dimana menurut gue ini udah sangat worth it Di harga Rp200 ribuan Plus disini kita akan mendapatkan switch tambahan Dan juga puller dalam paket pembeliannya Bagi yang ngincer full size compact dan bisa dikosmisasi lebih lanjut Ya, Pantek Atom 96 Mk890 V2 adalah jawabannya Ya, Pantek Atom 96 Mizu Edition Dan ya, kalau misalnya lu tertarik sama keyboard yang satu ini Langsung aja cek link yang ada di deskripsi Gue dapetin Pantek Atom Mizu Edition Dan kalau misalnya lu mau layout lain juga Gue akan taruh juga link-nya ada di deskripsi semuanya Dan ya, bagaimana menurut kalian tentang keyboard yang satu ini? Apakah worth it atau anggota didapatkan? Saya patutkan mendapatkan kalian langsung aja di kolom komentar ya Video ini pasti ada salahnya Jadi jangan ragu buat koreksi di kolom komentar Dan kalau kalian ada kritik dan sarannya Jangan ragu juga langsung aja Diloapkan di kolom komentar Dan terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe di video ini Dan sekian dari Kovaki Kita akan bertemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa